Adanya revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 berdampak pada pembangunan infrastruktur di Magetan. Salah satunya, anggaran perawatan jalan yang turun drastis hanya tinggal 16 miliar rupiah. Sejumlah kerusakan jalan raya terjadi di beberapa titik di Kabupaten Magetan, seperti ruas jalan raya Parang Sampung, Kejamatan Parang yang mulai banyak berlubang. Musim hujan menyebabkan kerusakan semakin parah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan, Muhtar Wahid, mengatakan perawatan jalan terus dilakukan. Sebagian anggaran ada di masing-masing UPT Dinas PUPR di beberapa kecamatan. Untuk penanganan dalam skala besar dianggarkan di bidang Bina Marga Dinas PUPR. Namun diakui Muhtar, anggaran perawatan atau perbaikan jalan menurun drastis. Dampak revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Kalau biasanya mencapai 80 miliar rupiah, tahun ini hanya 16 miliar rupiah. Kalau yang agak berat ini kita alokasikan dengan kita anggarkan di bidang Bina Marga. Artinya setiap UPT ada anggaran perawatan jalan? Ada anggaran perawatan jalan berupa material, asfal, dan tenaga. Kalau total itu berapa kira-kira? Kalau satu UPTD itu hanya sekitar 150 juta per UPTD. Yang besar itu sebetulnya upah karyawannya. Upah karyawannya yang lebih besar di UPTD. Kalau untuk fisiknya hanya sekitar 150 juta. Itu berupa material. Kalau asfalnya kita lelang jadi satu di bidang Bina Marga untuk seluruh UPTD. Kalau total untuk perawatan jalan ada berapa? Untuk total perawatan jalan tahun ini sangat drastis turun. Biasanya sampai 80 miliar tahun ini hanya sekitar 16 miliar. Untuk penanganan jalan berlubang dalam skala kecil biasanya ditangani UPT atau Tim Unit Reaksi Cepat URC Dinas PU. Warga berharap ada penanganan cepat jalan berlubang karena sangat membahayakan pengendara terutama saat malam hari yang minim penerangan. M. Ramzi, CTV, Magetan